Keputusan tepat dan berani AFC beri sanksi begini ke tuan rumah Qatar dan Wasid, guna memberikan efek jerah. Sepakat dua negara yang gabung di Grab A terutama, nyatakan keluar mendiskualifikasikan diri Usai Tau kebusukan tuan rumah. Kompak negara tetangga se-ASEAN nyatakan hal ini, Usai Tau kelakuan busuk tuan rumah Piala Asia U23 Qatar. Mohon subscribe channel ini agar kalian dapat info terupdate seputar sepak bola terbaru hari ini. Sanksi besar AFC kepada tuan rumah Qatar dan Wasid, Ketua Umum AFC, Salman bin Ibrahim Al-Khalifa, berikan keputusan berani ini, guna memberikan efek jerah bagi tuan rumah. Pada Piala Asia U23 2024 yang diadakan di Qatar, kontroversi besar terjadi ketika beberapa keputusan Wasid dipertanyakan, karena dicurigai sebagai tindakan yang tidak adil. Dalam menanggapi hal ini, Ketua Umum AFC, Salman bin Ibrahim Al-Khalifa, mengambil langkah tegas dengan memberikan hukuman kepada Qatar sebagai tuan rumah dan kepada Wasid yang terlibat dalam kejadian tersebut. Salman bin Ibrahim Al-Khalifa sebagai pemimpin tertinggi di AFC telah menegaskan bahwa integritas dan keadilan harus dijunjung tinggi dalam setiap kompetisi sepak bola. Keputusan yang tidak adil dan kecurangan tidak dapat ditoleransi, terutama dalam akara-akara besar seperti Piala Asia UT3. Oleh karena itu, tindakan tegas perlu diambil untuk menegakkan integritas olahraga. Pertama-tama, Qatar sebagai tuan rumah Piala Asia U23 2024 dikenai sanksi oleh AFC sebagai akibat dari kejadian yang terjadi selama turnamen. Sanksi ini tidak hanya bertujuan sebagai teguran, tetapi juga sebagai peringatan bagi negara lain yang berencana untuk melanggar aturan atau menggunakan praktik yang tidak fair dalam acara-acara olahraga yang diadakan di wilayah mereka. Selain itu, Wasid yang terbukti melakukan kecurangan atau membuat keputusan yang tidak adil akan menghadapi konsekuensi serius. Ketua AFC menyatakan bahwa Wasid yang terbukti bersalah akan dibekukan, yang berarti mereka akan dilarang memimpin pertandingan di tingkat internasional untuk jangka waktu yang ditentukan. Langkah ini dimaksudkan untuk memberikan pesan yang jelas bahwa kecurangan dan tindakan tidak adil tidak akan ditoleransi dalam sepak bola. Lebih lanjut, AFC juga akan melakukan penyelidikan menyeluruh untuk menilai apakah ada bentuk lain dari kecurangan atau pelanggaran aturan dalam turnamen tersebut. Langkah-langkah tambahan dapat diambil berdasarkan hasil penyelidikan ini, termasuk sanksi lebih lanjut terhadap individu atau entitas yang terlibat dalam perilaku yang tidak fair. Kompak negara tetangga se-ASEAN nyatakan hal ini, usai tahu kelakuan busuk tuan rumah Piala Asia U23 Qatar. Pertandingan Piala Asia U23 2024 di Qatar telah menjadi sorotan internasional, tetapi bukan karena prestasi sepak bola yang gemilang. Sebaliknya, negara-negara tetangga di Asia telah mengeluarkan pernyataan berani mengecam kebusukan yang terjadi di belakang layar, melibatkan tuan rumah Qatar. Dalam sebuah pernyataan resmi yang dilakukan oleh beberapa negara Asia Tenggara, mereka menuduh Qatar melakukan tindakan tidak sportif dengan menyewa wasit gadungan berlisensi FIFA. Langkah ini dirancang untuk mendistorsi hasil pertandingan demi keuntungan Qatar, meninggalkan integritas olahraga di belakang. Pada awalnya, banyak pihak menilai mundurnya beberapa negara Asia Tenggara dari event ini sebagai tanda ketidakpercayaan diri atau ketidakmampuan bersaing. Namun, setelah pengungkapan lebih lanjut tentang praktik curang yang dilakukan oleh Qatar, alasan dibalik keputusan mereka menjadi jelas. Kami tidak mundur karena takut bersaing. Kami mundur untuk mempertahankan martabat olahraga dan kejujuran kompetisi, kata juru bicara salah satu negara yang memilih mundur dari event ini. Penggunaan wasit gadungan bukanlah hal baru dalam dunia sepak bola. Tetapi ketika negara tuan rumah terlibat dalam skema semacam itu, dampaknya jauh lebih serius. Ini merusak citra olahraga dan merugikan semangat persaingan yang sehat. Dalam menyikapi kecurangan ini, beberapa negara tetangga telah menyuarakan tuntutan mereka kepada otoritas sepak bola regional dan FIFA untuk melakukan penyelidikan menyeluruh. Mereka menuntut transparansi dan keadilan dalam proses ini, serta sanksi yang tegas jika kecurangan terbukti. Sementara itu, Qatar sendiri membantah semua tuduhan tersebut dan mengklaim bahwa mereka telah mematuhi semua aturan dan regulasi yang berlaku. Namun bukti-bukti yang disajikan oleh negara-negara tetangga cukup menggugah kecurigaan akan praktik yang tidak etis dalam penyelenggaraan Piala Asia U23 ini. Kasus ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya integritas dalam olahraga. Setiap bentuk kecurangan, baik itu dilakukan oleh pemain, ofisial, atau tuan rumah, harus ditindak dengan tegas demi menjaga esensi kompetisi yang adil dan jujur. Semoga kasus ini menjadi pendorong bagi pihak berwenang untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan aturan dalam event-event olahraga internasional di masa depan. Sepakat dua negara yang gabung di Grab A terutama, nyatakan keluar mendiskualifikasikan diri Usai Tau kebusukan tuan rumah. Pertandingan Piala Asia U23 2024 di Qatar telah diguncang oleh kontroversi setelah peserta dari grup A memutuskan untuk mundur secara kolektif. Keputusan ini diambil setelah mereka mengetahui adanya kelakuan curang yang dilakukan oleh tuan rumah Qatar, yang mencoba memanipulasi hasil pertandingan demi meraih kemenangan. Peserta dari grup A yang sebelumnya sangat antusias mengikuti kompetisi ini mengalami pukulan keras ketika mereka menyadari bahwa persaingan yang seharusnya adil dan sportif telah diwarnai oleh tindakan yang tidak keitis. Seorang juru bikara dari salah satu tim yang mundur menyatakan, Kami tidak dapat mengabaikan ketidakadilan yang terjadi di atas lapangan. Perlakuan yang curang dan tidak sportif yang dilakukan oleh tuan rumah sangat melanggar semangat olahraga yang seharusnya mempersatukan kita. Pengumuman mundurnya peserta grup A menjadi sorotan utama dalam Piala Asia U23 kali ini, memperkuat perdebatan tentang pentingnya integritas dalam olahraga. Tindakan Qatar yang mencoba memperlakukan lawannya dengan cara yang curang demi meraih kemenangan telah mencoreng citra penyelenggaraan event ini. Sementara itu, pihak penyelenggara Piala Asia U23 di Qatar dihadapkan pada tekanan besar untuk memberikan klarifikasi dan tindakan lanjutan terkait insiden ini. Publik dan komunitas sepak bola internasional menuntut transparansi dan keadilan dalam menangani skandal ini. Kasus ini menunjukkan bahwa kecurangan dan manipulasi hasil pertandingan tidak hanya merugikan tim yang menjadi korban, tetapi juga mencoreng nama baik olahraga itu sendiri. Penting bagi pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan menyeluruh dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku pelanggaran etika dalam olahraga. Meskipun insiden ini menimbulkan kekecewaan yang mendalam, semoga menjadi momentum untuk memperkuat integritas dalam sepak bola dan olahraga secara keseluruhan. Hanya dengan memastikan fair play dan kejujuran, kita dapat membangun lingkungan kompetisi yang sehat dan menginspirasi generasi masa depan.